Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dan kali ini seperti yang tadi sudah saya bilang Bahwa tamu kita datang jauh-jauh Yang paling jauh dari Madiun Raya Tentunya calon Bupati Pacitan Langsung saja kita akan ketemu sama Bapak Rony Wahyono, SIP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabar Pak Rony? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah, baik Ini pertemuan pertama kita Terima kasih banyak sudah hadir di Jawapos TV Dan tentunya main-main ke studio kita ya Di Jawapos TV Di Madiun Ini perjalanan berapa jam Pak tadi? Ya, hanya 5 menit sih Saya tutup mata bangun Udah nyampe Dua setengah jam ya Dua setengah jam ya Luar biasa Pastinya di tengah kesibukannya Menjelang Pilkada Serentak 2024 Mungkin ya seringnya melakukan Kunjungan-kunjungan ke masyarakat Sampari politik Masih nyempetin waktu untuk ke Madiun Dan mampir ke Jawapos TV Maturnon sekali lagi Terima kasih Oke, Pak Ini kan tentunya Dalam rangka Pilkada Serentak 2024 Pastinya masyarakat Ingin tahu Lebih jauh Siapa saja sih Sosok-sosok yang Bakal menjadi pemimpin mereka Begitu ya Ini kita juga pengen tahu Lebih dekat Biar lebih sayang juga Pak Sama jenuh Siapa sosok Pak Rony Wahyono SIP ini Monggo bisa diperkenalkan Lebih jauh Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Waalaikumsalam Siang pemirsa Dikenalkan Saya Rony Wahyono Saya calon Bupati Pacitan Saya lahir dan besar di Jakarta Oke Bapak Pacitan Ibu Semarang Oke Jadi kami setiap Setiap tahun Pasti pulang kampung Jalanan darat Karena waktu itu belum ada tol ya Ya, ya, ya Dia naik mobil Jalanan darat Dia santai Bapak Niku Mantan Bupati Pacitan Periode 2006-2006 Sepuluh Jadi pilih kata Yang pertama kalinya Dilaksanakan secara langsung Itu Alhamdulillah terpilih Oke Dan Saya sendiri Masuk Pacitan Tahun 2000 Jadi saya Tinggal Stay di Pacitan Saya di Pacitan Mulai tahun 2000 Tidak usaha tambah udang Pada waktu itu Dan pada akhirnya Mulai masuk Mengenap politik secara praktis Niku Pada saat Pencalonan Bill Press Pak SBY Oh, ya 2003-2004 Ya, 2004 ya Itu sudah mulai Membantu beliau Ya, ikut berkampanye Dan mempersiapkan Segala sesuatunya Setelah itu Juga akhirnya Almarhum Bapak Juga mengikuti Pilkada Tahun 2005 Ya, terpilih Di 2006 Sampai dengan 2010 Jadi, waktu itu Beliau meninggal dunia Sebelum selesai Masa jabatan Oke Dan 2000 Desember 2010 Meninggal dunia Masa jabatan Waktu itu sampai dengan Februari 2011 Dan untuk mengawal Almarhum Bapak saya Waktu itu saya masuk Partai Politik Oke Jadi, Partai Demokrat Tahun 2007 Dan di 2009 Saya mencalonkan diri Sebagai anggota DPRD Kabupaten Pacitan Oke Dari Dabil, Tulahan, dan Bunagung Alhamdulillah Terpilih Walaupun rumah saya Itu ada di kota Tapi saya mencalonkan Di desa Oke Karena waktu itu Yang di kota Ada 8 kursi Yang mendaftar sudah 16 orang Oke Jadi, sudah overload Waktu itu saya Sebagai sekretaris DPC Akhirnya saya ngalah Ke tempat yang Tulahan, Bunagung itu Ada 10 kursi Tapi masih kurang Makanya saya ngalah Ke sana untuk memperkuat Wilayah tersebut Alhamdulillah terpilih Wilayah Masyarakat Tulahan, Bunagung Dan di 2014 Mencalonkan kembali Alhamdulillah juga masih Terpilih kembali Dan diberikan tugas Sebagai partai Sebagai ketua DPRD Dan di 2019 Alhamdulillah juga Mendapatkan amanah kembali Dan menjabat lagi Sebagai ketua DPRD 2020 sampai 2024 Dan kemarin 2024 Alhamdulillah juga Masih mendapatkan amanah Dari masyarakat pacitan Oke Dan sudah dilantik kemarin Tanggal 23 Agustus Ya Ya menarik bahwa Tentunya Dari karir politiknya Panjirangan ini Juga diawali oleh Partai Demokrat Dan memang Apakah itu juga Salah satu penyebabnya Juga gara-gara Almarhum Bapak Dan juga Sosok SBY Ya itu tadi Karena pertama kali Saya mengenal politik praktis Itu ya Karena berjuang Untuk Pak SBY Dan dia udah di Partai Demokrat Dan bukan juga Almarhum Bapak Juga maju Di pilkada Secara langsung Pertama kalinya Lewat Partai Demokrat Ya secara otomatis Saya juga masuk Di Partai Demokrat Dan Waktu pertama kali Berjuang untuk Membantu Kemenangan Pak SBY Waktu itu memang Bisa langsung berhasil Berarti Ini artinya Memang Panjirangan juga Salah satu orang Yang Babat alas Partai Demokrat Di Pancitan Kurang lebih Jadi Hanya membantu Bapak aja Bapak kan memang All out Membantu Pak SBY Baik itu di Jakarta Maupun Pancitan Karena waktu itu kan Almarhum kan juga Masih tinggal di Jakarta Saya yang sudah di Pancitan Jadi Kita ya saling TikTokkan lah Membantu Kenapa sih Pak Pada akhirnya Panjirangan juga Tertarik di dunia Politik Dalam arti Memang Almarhum Bapak Memang Apa namanya Mantan Bupati Pancitan Juga Mungkin ada Ya energi-energi Yang Nular gitu ya Tapi mungkin Pada akhirnya Untuk memilih Politik sebagai Salah satu jalan Untuk bisa Berkarir Dan lain-lain Ini kan juga Butuh pertimbangan juga Kenapa pada akhirnya Politik Jadi Kita ya mengalir aja Seperti air Karena juga Saya juga melihat Almarhum Bapak saya Kan juga Dulu teknik mesin Terus abis itu Usaha di Apa Toko bahan bangunan Lalu Jadi kontraktor Lalu jadi perumahan Developer Akhirnya masuk ke politik Jadi kan ya Air mengalir aja Karena kita kan juga Tidak pernah tahu Kita mau dibawa kemana Sepertinya kita Tetap berusaha yang terbaik Dalam setiap bidang Usaha Ya kayak saya tambah udang Ya akhirnya nanti masuk politik Kita juga gak pernah tahu Ketika kesempatan itu ada Ya Bisa jalan-jalan Gitu aja Iya Karena kadang-kadang kita Merencanakan Tapi Tuhan yang menentukan Berarti Panjedengan juga Lebih nyaman Berkarir di politik juga Walaupun memang Pasti ada Usaha-usaha lain Yang dijelaskan Plus minus sih mas Semua itu Gimana? Semua plus minus Semua plus minus Karena kita kalau melihat Politik ini kan juga Katanya rawan gontok-gontokan juga Ada yang bilang bahwa Bisnis itu lebih Lebih santai Karena yaudah Kita bekerja untuk Menghidupi Untuk kita sendiri Kayak gitu Tapi politik Ya ada yang bilang juga Bahwa Itu juga bekerja Untuk kemaslahan masyarakat Tapi juga Resiko dan Kecenderungan untuk Punya musuh Ini kan juga besar Kenapa Pak Akhirnya Tetap Istiqomah di jalan politik Jadi saya selalu berpikir Satu ya Semua itu pasti ada plus minusnya Politik ya memang ada minusnya Tapi juga ada plusnya Yang kedua juga Kalau kita ingin jadi orang yang disukai Ya gak akan bisa Karena Saya sendiri juga selalu berpikir Nabi Muhammad aja Ada orang yang gak suka dengan Nabi kok Apalagi kita sebagai manusia biasa Jadi jalan aja terus Betul Ya santai aja gak usah dibawa Saya sepakat banget ya Bahwa ya kalau kadang ada beberapa Orang-orang yang ngeluk gitu Sama hidupnya Gak disenengin sama orang gitu ya Nabi Muhammad aja Pernah diludahi Diancam di bumi Apalagi kita Apalagi kita Yang manusia biasa Ya pokoknya sih Kita kayaknya hidup juga tidak Untuk menyenangkan Tidak bisa Hidup untuk menyenangkan Hati semua orang gitu Pak Jadi apapun yang kita yakini Untuk bisa jalan terus ya Go on gitu ya Oke Semakin menarik pastinya Ini kita baru ngobrol Terkait profilnya Pak Roni loh ini Kita belum membahas pacitan Politik Lebih dalam Dan lain-lain Makanya jangan kemana-mana Kita akan balik lagi Setelah ini Tetap di obrol-obrol Spesial Pilkada Sertak 2024 Menuju AE1 Kembali lagi di obrol-obrol spesial Pilkada Sertak 2024 Menuju AE1 Dan masih juga bersama dengan Tamu jawab kita Ada Pak Roni Wahyono SIP Calon Bupati Pacitan Pak Roni Ya kita harus membicarakan pacitan Tentu saja ya Tentunya pacitan ini Salah satu daerah Yang punya potensi Yang sebenarnya luar biasa sekali Khususnya untuk Alam ya Ada pantai Ada pegunungan juga Mungkin ada beberapa potensi-potensi Sumber daya manusia juga Di situ yang luar biasa Kalau untuk dari kacamata Seorang Roni Wahyono Seperti apa Panjirinan melihat pacitan Saat ini Pacitan itu Yang pertama Kita melihatnya adalah Sebagai daerah tujuan Jadi orang Kalau mau ke pacitan Ya pacitan Kalau dia ternyata Sampai pacitan Tapi tujuan bukan pacitan Berarti dia nyasar Karena dia bukan daerah lintasan Kalau dari lintasan Kita cuma lewat Cuma lewat aja Tapi kalau pacitan itu Memang daerah tujuan Itu yang pertama Yang kedua Kadang orang juga banyak bilang Pacitan itu Tidak ada apa-apanya Tapi sebetulnya Apa-apa itu ada di pacitan Oke Yang diun Tidak punya laut kan Ya Kita punya laut Betul Kita punya laut Kita punya sumber air panas juga ada Belum pernah ke sana kan Belum Kalau pantainya Beberapa pantai Saya sudah mengunjungi sih Pak Banyu angkatnya belum Banyunya belum Itu sumber air panas Belerang Oh gitu Padahal gunung berapinya Kita juga tidak tahu di mana Kita juga punya Pondok pesantan tertua Oke Indonesia itu Pondok pesantan termas Oh termas pernah Termas Kita juga punya Situs perubakalan tertua juga Sehingga akhirnya oleh Peminta Pusat Diditikan museum song terus Denilanya sekitar 70 miliar Diditikan museum itu Bahkan untuk para ahli geologi Berarti kalau belum ke pacitan Belum sah Iya Kita juga Gua-gua Punya gua-gua Satu gua Karena kita Wilayah geopark Wilayah kapuran Iya Dan kita juga punya Nigu sampai ketinggian 1000 meter Di atas perbukaan laut Kita punya monumen Sudirman Jadi dari perjuangan Jendak Sudirman 6 bulan 3 bulan itu di pacitan Jadi beliau Memimpin perjuangan Dari pakis baru nawangan Di pacitan Masuk punya andil besar Dalam Juangan Republik Indonesia Karena kalau Jendak Sudirman Pada saat itu tertangkap Ya Indonesia jatuh lagi Ke Belanda Jadi Kita punya banyak potensi Dan 95% Wilayah pacitan itu Adalah lahan rakyat Lahan perutahan itu Hanya sekitar 5% kurang Jadi kita punya banyak potensi Lahan Yang bisa kita tanami Dan itu semua Tinggal bagaimana Kita bisa menggerakkan SDM di pacitan itu sendiri Karena penduduk pacitan itu Kan yang sekitar 600 ribu 589 ribu Artinya disitu Masih sangat luas sekali Lahan yang ada itu Ya Beda dengan kota ya Kalau kota kan terlalu padat Ternyata kalau memang melihat Pacitan dari kacamata Seorang Pak Rony ini Sebenarnya lebih banyak Sumber daya alamnya Memang ya Yang luar biasa Kemudian Kalau kita melihat Sumber daya alam Pak ini kan juga Sekali lagi Pacitan cukup kaya Dengan banyaknya pantai Kemudian juga Pegunungan dan lain-lain Tapi Ya Secara geografis Memang pacitan cukup sering Dilanda gempa Kemudian juga Ada beberapa kali Ancaman tsunami Dan lain-lain Gempa bumi Bagaimana Pak Rony Pada akhirnya melihat Ada potensi Tapi juga ada Beberapa kerawanan Yang harus disiagakan juga Jadi Memang pacitan Termasuk wilayah Selatan Pulau Jawa Yang kotanya itu Di pinggir pantai Jadi kalau Itu kan kita ada Pangandaran Dan pacitan Kalau kayak Bahasa Terenggali kan Dia masih agak jauh Dari pantai Tapi kalau pacitan kan Memang ya Di pinggir pantai Pusat pemerintahnya Juga di pinggir pantai juga Jadi memang itu Satu sisi yang benar Seperti potensi Tapi satu sisi juga Ancaman Ketika nanti ada tsunami Juga memang langsung terlanda Ya Jadi yang pertama Memang kita harus Menerima kenyataan itu Bahwasannya Pak Citan Masuk dalam Lintasan sesar Bencana alam tersebut Karena itu makanya disini Kita harus memperingatkan Warning kepada Masyarakat Bahwasannya Di arah kita ini ya Aman Tapi Kita berada dalam Satu lintasan Bencana alam Yang sewaktu-waktu Bisa terjadi Betul Karena itu masyarakat Harus dimitigasi Harus dilatih Sehingga mereka Ada bencana Mereka juga sudah Harus tahu Dalam keadaan panik itu Langsung otomatis Harus bagaimana Yang pertama adalah Pelatihan niku Kepada masyarakat Yang kedua Ya tentu kita harus juga Bisa Membuat satu-satu Apa Kayak misalkan Bencana tsunami niku Berarti kita harus Membuat satu Tanan-tanaman bakau Di pinggir-pinggir pantai Minimal untuk Mencegah itu Lalu juga untuk Bangsana yang bencana alam Ya harapannya Rumah-rumah itu Tidak Ini kan ada pereng Biasanya Sukanya mepet-mepet pereng Padahal kan Aturannya kan Pereng itu kan harus Segini itu gak boleh ada rumah Jadi jarang antara pereng ini Ini harusnya gak ada rumah Jika kita ini robo Kena gempa Ini rumah itu aman Ini juga yang Kita sosialisasikan Kepada masyarakat Tapi terkadang itu Hal yang sulit Karena Lahan saya cuma disitu ya pak Gitu Ini kadang-kadang Gak sulit juga Dan kita juga Membangun beberapa Tanggul Untuk pengamanan Terhadap banjir Juga Itu merupakan Satu becan alam Yang sering terjadi Juga di pacitan Jadi memang Sebenarnya Ada beberapa Upaya-upaya Yang sudah dilakukan Dan juga mungkin Akan dilakukan Dimaksimalkan kembali Untuk bisa menanggulangi Beberapa kemungkinan-kemungkinan Kerawanan bencana Yang sewaktu-waktu Bisa datang itu pak ya Dan yang terakhir Yang kita lakukan adalah Berdoa Berdoa Jadi dalam satu Kegiatan-kegiatan Biasanya kita minta Porokya untuk Selalu berdoa Ya Bencana lantum ada Tapi yang kecil-kecil aja lah Gitu loh Kita minta gitu Ya betul Dari Pak Agus Puat Dari Termas Pimpinan Benda Termas Minta gitu Gak mungkin kita menghindari bencana Tapi ya Allah Kasihnya kecil-kecil aja Ya 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 Lebih baik kecil Tapi sering Daripada sekali Gedeon gitu Karena saya Secara pribadi Juga tidak Tinggal di pacitan Sebenarnya Saya juga penasaran Sebenarnya sesering Apa sih Gempa-gempa kecil itu Dirasakan sama Masyarakat pacitan Apakah hampir setiap hari Atau gimana Kalau gempa-gempa kecil Memang tidak dirasakan Tapi Kan sekarang Sudah banyak muncul Warning-warning Di Pusdatin ya Betul Itu sering Oke Gempa-gempa ke pacitan Gempa-gempa ke pacitan Tapi kita gak terasa Oh ya Karena mungkin sudah terbiasakah Atau mungkin doanya dikabulkan Iya Biar gak terasa gitu ya Tepanya mungkin dekat pacitan Tapi Masyarakat gak terlalu Ngerasain itu Karena kecil-kecil Nah Kemudian Untuk Ya kita melihat Beberapa potensi wisata juga Pak Ini juga Salah satu Potensi Yang luar biasa Yang dimiliki oleh pacitan Tapi Kayaknya Kok tidak Se Apa ya Mendapatkan spotlight Yang lebih gitu Di pacitan Mungkin kalau kita Membandingkan beberapa Wisata-wisata Di Jogja misalnya Yang pada akhirnya Sempat Beberapa kali Menjadi jujukan Wisata Yang rame banget Dikunjungi sama beberapa Wisatawan domestik Maupun Internasional Pacitan ini kok Kayaknya Kurang dapat spotlight gitu Pak Menurut Pak Pacitan gimana Pak? Jadi betul Mas Tori Pacitan itu memang Punya potensi wisata Yang luar biasa Ya ya Kita punya panjang pantai 70 km Dan semua juga Masih perawan Dan orang-orang Bali itu Ya saya kalau ke pacitan itu Ini pacitan itu seperti Bali Waktu zaman dulu sebelum terkenal Oh Dan ini menurut pandangan saya pribadi Yang menjadi kendala Bukan di potensi wisatanya Tapi akses ke pacitannya Oke Yang pertama Kita jalan Itu kita belum Daerah lintasan Walaupun Pemerintah pusat Sudah mencanakan Lintasan Jalan lintas selatan Jogja ke Banyuwangi Tapi ternyata Belum tembus Artinya Dari Jogja ke Pacitan aja Belum selesai Yang sudah selesai itu Baru pacitan Di Kabupaten Pacitan aja Yang baru selesai 100% Sama di Banyuwangi Jadi Ini belum jadi Daerah lintasan Satu Jalan itu belum jadi Lintasan Yang kedua Tidak ada juga mode Transportasi kereta api Juga tidak ada Tidak ada Jadi kita dari Jogja Solo Nanti nanti ke Madiun Lalu ke Longagung Jadi Pacitan Pemerintah Terenggara itu kelewatan Nah padahal Sudah ada Jalur kereta api Dari Ponegiri Sampai Batu Retno Tapi berhenti Juga ada dari Pemerintah itu Sampai Selaung Berhenti Ada itu jalur kereta api Mungkin kalau dulu Belanda masih ada itu Mungkin sambung Rencana Ada perencana Mungkin nyambung ke sana Yang berikutnya Juga kita belum ada juga Model transportasi udara juga Bandara Bandara udara juga belum ada Tapi kita sudah membuat Satu visibility study Ya bahwasannya Kita memang butuh Bandara udara Auri itu sudah ada Lapangan udara Auri itu sudah ada Cuman karena kita merupakan Daerah pertahanan udara Latihan udara Makanya Itu yang terkadang Menjadikan alasan Belum boleh Tapi kita tetap berusaha Karena itu Transportasi ini Ini yang paling penting Karena orang Kalau mau kepecetan sekarang Dari Jogja Minimal itu Dari 3 jam Dari Solo 3 jam Dari Madiun sini 2,5 jam Jadi masih terlalu lama Jadi kalau Itu ya Salah satunya adalah Jalan ini harus kita Selesaikan dahulu Sehingga bisa lebih cepat Dan kita Dari Pemintaan Besar Sudah ada perencanaan Jalan tol Tapi jalan tol itu sendiri Tentunya akan melihat Ketika di Jalan Lintas Selatan Sudah jadi Dan ini dilihat Trafiknya Kalau emang trafiknya baik Jalan tol ini akan Ada Itu akan lebih baik lagi Itu artinya memang Sebegitu penting Dan krusialnya Aksesibilitas Menuju ke Pasitan Karena Sekali lagi Kalau kita membahas Terkait potensi-potensi Wisata yang luar biasa Ketika aksesnya juga Agak susah Untuk di Jangkau Ya otomatis Pada akhirnya Potensi wisata itu Tidak terlalu terlihat Karena susahnya Masyarakat untuk bisa Kesana gitu ya Mungkin Perlu ditambah Stasiun Atau terminal Sudah ada lah Ya sudah Mungkin ditambah Bandara juga Terus ada Ya mungkin Siapa tahu Kedepan pada akhirnya Bisa dilewati Jalur tol juga Tinggal pada akhirnya Masyarakat Kalau misalnya kepacitan Itu bisa Lebih cepat gitu ya Lebih sama aksesnya Menarik Nanti kita akan lanjutkan lagi Untuk obrolan berikutnya Jadi Jangan kemarin-marin Tetap di obrol-obrol spesial Pilkada Serentak 2024 Menuju AE1 Kembali di Obrol-obrol spesial Pilkada Serentak 2024 Menuju AE1 Masih juga bersama dengan Calon Bupati Pacitan Bapak Roni Wahyono SIP Pak Rony Kenapa sih Pak Kok Panjenengan ini Sebegitu Beraninya Akhirnya Untuk bisa menuju ke AE1 Melenggang Menuju AE1 Menjadi calon Bupati Pacitan Kenapa Pak? Yeeh Mas Tori Jadi Mungkin sudah Apa nih Kebiasaan feeling gitu ya Karena saya sudah menjadi Wakil Rakyat dari Setiap 2009 Jadi saya juga sudah terbiasa Mendengarkan aspirasi masyarakat Dan memperjuangkan Setelah merealisasikannya Nah dalam Pilkada Niki juga Saya banyak mendapatkan aspirasi masyarakat pula Bahwasannya Untuk Pacitan itu Ya beberapa orang menginginkan Sebuah perubahan Perubahan ke arah yang lebih baik Sekarang sudah baik Tapi ingin yang lebih Baik lagi Sehingga Akhirnya dari beberapa hal tersebut Saya juga putar 12 kecamatan Bagaimana tau sebetulnya Nah itu ternyata Banyak suara-suara semacam itu Oke Dan saya juga melihat Potensi Pacitan ini juga Sebetulnya itu tadi Pacitan itu tidak ada apa-apa Tapi apa-apa itu ada di Pacitan Nah Niki tinggal Kita gebrakan itu Bagaimana Dan selama ini mungkin Kita melihatnya Pacitan masih Landai-landai saja Nah Niki juga yang membuat saya Juga kepingin Apa ada greget lah Landai-landai saja dalam arti seperti apa Pak? Landai-landai saja dalam artian Ya pertumbuhan perekonomian ini Begitu Ah iya iya Kemeskinannya ya Turunnya hanya 0 koma Pariwisatanya juga kemarin Bahkan targetnya tidak terpenuhi Stabil tapi tidak signifikan mungkin ya Tidak signifikan Ya tadi kunjungan wisatawan bahkan menurun Oh iya Di tahun ini tidak tercapai Tahun 2023 kemarin Karena? Karena jumlah wisatawan menurun Dan mungkin alasannya karena COVID Tapi itu juga bukan menjadi sebuah alasan Karena kalau daerah lain kan Menerogot, renggalan, sebagainya kan juga Bisa Sudah bisa kembali Tapi Pacitan kok belum Karena saya kan di DPRD kan juga Anggaran lukung tidak tercapai targetnya Jadi hal semacam itulah juga mungkin akhirnya Mendorong saya untuk ke arah sana Oke Tentunya ada beberapa perbaikan-perbaikan Yang ingin Pacitan kan lakukan Dan beberapa hal yang bisa dimaksimalkan Ketika misalnya menjabat sebagai AS1 di Kabupaten Pacitan Nah Tapi kembali lagi pak Pengalaman Panjirangan sebagai Wakil Rakyat ini juga sudah teruji Sejak tahun 2009 ya Sampai pada akhirnya di 2024 ini Panjirangan sebenarnya terpilih lagi Bahkan menjadi ketua DPRD Kabupaten Pacitan ya Tapi ternyata Karena mencalonkan sebagai calon Bupati Pacitan ya Akhirnya mau tidak mau memang harus dilepas Ini kan sudah Ini kan sebuah Apa ya Keputusan yang memang tidak mudah ya Pak Rony Dalam arti memang ada beberapa Pertaruhan lah Ya memang saya tahu ada Papata Bijak yang mengatakan bahwa Hidup tidak akan pernah dimenangkan ketika Tidak dipertaruhkan Tapi Lagi-lagi ini juga satu Keputusan yang besar Apa yang membuat Panjirangan juga berani Untuk mengambil keputusan itu Pak Rony Ya yang pertama niat Ya ketika kita sudah niat Ya kita pasrah kaya bersedia Allah Yang kedua kita berikhtiar Jadi Di sini memang Gimana ya Ya Saya Ya kalau dikatakan berani ya Ya mengalir aja Mengalir Semua itu mengalir Ketika kita Misalkan kita maju Ada pintu Buka Oh kebuka jalan Nah Lagi tutup Dibuka Oh ke jalan Itu aja Kalau nggak buka Buka ya berarti kita coba cari jalan lain Kalau nggak ada jalan lain Ya sudah mentok Ya sudah kan gitu Oke Tapi ketika itu Mas kita masih bisa berusaha beri Ternyata masih ada peluang Harapan Ya maju terus Betul Betul Jadi ini prinsip saya gitu Dan dalam zillah Sama dengan saat ini Ternyata berjalan gitu Bahkan ketika pendaftaran pun juga Hanya dengan tiga partai politik pun juga Akhirnya bisa berjalan gitu Ya Yang tadi tidak bisa mendaftar Karena hanya enam kursi Ada kursan MK Akhirnya bisa jalanan gitu Jadi ya Kita mengikuti aja Petunjuk dari Kusti Allah Jadi apapun yang terjadi Selama masih ada jalan Bisa jalan Tetap ikhtiar Tetap tawakal Dan selama Demi memajukan Kabupaten Pacetan Dan juga bisa memberikan manfaat Bagi kemaslahan masyarakat Kabupaten Pacetan Ya why not gitu Nah Ini saya juga mau tanya Pak Statusnya Pak Jedengan itu Di partai seperti apa Pak sekarang? Jadi ketika Saya mendaftarkan diri Tanggal 28 Agustus Ini itu memang peraturannya adalah Saya harus mundur dari DPRD Oke Jadi saya dilantik tanggal 23 Agustus Bagi anggota DPRD Lalu di 6 September Saya mengajukan pengunduran diri Kepada Gubernur Jawa Timur Karena kan SKNS Kepada Gubernur Jawa Timur Ya Oke Tapi untuk di partai demokrat Saya masih tetap di partai demokrat Saya tidak mengundurkan diri Ya saya Pas apa Memasrahkan hal tersebut kepada DPP Dewan Beguna Pusat Apakah memang saya terus Nanti akan dipecat atau tidak Monggo silahkan Kalau dipecat gak monggo Yang gak dipecat gak alhamdulillah Karena saya juga mengacu kepada Pilpres 2004 Oke Pilpres 2004 kita tahu Golkar merekomendasikan Pak Wiranto Dan Pak Surah Din Wahid Betul Tapi satu sisi Pak Yusuf Kala yang tidak mendapatkan rekom Akhirnya bergandingan dengan Pak SBY Ya 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 Kayak wakil presiden Akhirnya Pak Yusuf Kala menang Dengan Pak SBY Akhirnya Pak Yusuf Kala Malah jadi ketum golkaran gitu Oh ya 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 Jadi itu juga menjadi Oh semacam itu Ya ini harapan saya disini adalah Monggo ini Sama Kade Demokrat Ya karena rekomendasi itu hanya bisa satu Tapi monggo silahkan masyarakat yang memilihkan Ya 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 Itu juga yang tentunya akan saya tanyakan Pak Kenapa saya tanya statusnya Pak Roni di Partai Demokrat Karena memang secara official ini ya Partai Demokrat kan juga mendukung pasangan petahana Pasangan incumbent Mas Aji gitu Kenapa pada akhirnya tidak Tegak lurus bersama partai Ya ada sebuah petah juga yang mengatakan Loyalty to my country Loyalty to my party Ends when loyalty to my country begins Kesetiaan saya terhadap partai berakhir Ketika kesetiaan saya terhadap negara mulai Artinya disini Ketika memang masyarakat mengendaki Ya saya harus maju Karena partai itu sendiri kan juga merupakan representasi Daripada rakyat sebetulnya Jadi ketika rakyat sebetulnya mengendaki A ya Ya seharusnya A begitu Tapi kan disini Sekali lagi partai itu kan hanya bisa mengeluarkan Satu rekomendasi Ya akhirnya ya saya tetap lewat kendaraan partai yang lain Dalam rangka untuk mengunding aspirasi masyarakat tersebut Dan memang ya saya harus mengundukkan diri DPRD Ya tidak ada masalah Bagi saya itu merupakan sebuah perjuangan Karena kalau kita ingin berhasil ya kita harus meninggalkan zona nyaman Mau nyaman-nyaman aja yaudah Jadi anggota sudah cukup Nggak merasa Eman gitu Bahkan bersama partai demokrat ini kan juga Bukan waktu yang singkat gitu ya Bahkan dari awal lah Ibaratnya Babat alasnya sampai sekarang Ya sekali lagi kan saya tidak meninggalkan partai demokrat Sama dengan saat ini kan saya masih berkata partai demokrat Oke Jadi ya apapun nanti yang menjadi keputusan partai Panjirin kan pada akhirnya juga menteri Oh siap Siap Kalau emang itu ya monggo silahkan Kalau enggak ya menjadilah Tadi Panjirin juga mengatakan bahwa Partai juga bisa dibilang merupakan rangkuman dari suara rakyat juga lah ya Bisa dibilang representasi lah dari beberapa suara-suara masyarakat Sebenarnya seberapa banyak suara-suara masyarakat dan suara-suara rakyat yang menghendaki Panjirin kan untuk bisa menjadi bupati pacitan Ya untuk saat ini memang tidak bisa kita katakan Kecuali nanti tanggal 27 November Dari yang pernah ditemui misalnya Ya kalau dari Yang kita temui itu ya banyak mas Artinya kalau kita persentase lebih dari 50% lah Setiap masyarakat yang kita temuin itu Bukan hanya dari saya tapi juga dari tim-tim saya begitu Lebih dari 50%? Ya artinya disini Dukungan itu juga semakin meluas Awal-awal mungkin beberapa Tapi sekarang semakin meluas Karena gini Ya namanya kepemimpinan itu kan pasti ada plus minusnya ya Ya Orang itu ketika dipimpin akhirnya ya ada yang puas ada yang tidak puas Dan itu wajar Dan kita sementing tidak menjeleng-jelengkan orang lain Tapi ketika masyarakat menginginkan sebuah perubahan ya ayo Ya 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 Dan ini sekarang ini pacitan menginginkan sebuah perubahan Karena apa? Ya karena melihat ya pembangunan landai-landai saja Jalanan juga banyak yang rusak Jadi penilaian masyarakat terhadap pemimpin di wilayah itu memang beraneka ragam Mulai dari yang mereka bicarakan masalah visi-misi Tidak capai ini ini Angka kemiskinan ini Sampai dengan yang simpel Karena pacitan itu kan masih termasuk daerah yang Banyak pedesaan di pelosok-pelosok Pedesaan di pelosok-pelosok itu juga ketika kita bertemu Macam-macam juga alasannya Ada yang Ah gimana loh Pak Kita udah ada acara Nungguin Pak Bupati datang Itu datang Terus Hei saya gak disalamin Itu hal simpel Tapi buat mereka itu merupakan satu pengakuan Penghormatan Pada mereka yang sudah menunggu Itu mereka katakan langsung ke Langsung katakan itu Jadi Kan saya kadang-kadang ingin tahu Eh ada yang puas Oh kalau puasnya kenapa Oh gini Kalau gak puasnya kenapa Oh gini Jadi saya juga berusaha untuk bersikap objektif Karena saya juga tidak mau nyemplung ke dalam Jurang yang tanpa Mengetahui Itu artinya Kalau misalnya nanti Jadi Bupati beneran Pak ya Harus dibasalamin semua tuh Ya Itu kekupacitan nanti Kau tamadiun beda Kau tamadiun siapa lu Semuanya tanpa terkecuali Pokoknya salaman ya Tapi seoptimis itu Pak ya Ada sekitar 50% lebih suara Masyarakat Kabupaten Pacitan Yang menginginkan perubahan Dan menginginkan Anda sebagai Bupati Insya Allah saya yakinnya Kepada Gusti Allah aja Yang dimenangkan yuk Alhamdulillah Yang dimenangkan yuk Kita cari jalan yang lain Santai aja Masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan Untuk bisa mengabdi kemasyarakat Nanti kita akan kembali lagi Untuk segmen berikutnya Masih semakin seru pastinya Obrolan kita bersama dengan Calon Bupati Pacitan Pak Rony Mas Rony mungkin ya Masih cukup muda juga ya Ternyata Dan enak banget Diajak ngobrol dari tadi Semakin jangan Dek Rony ya Apa? Semakin jangan Dek Rony Dek Rony Nanti kita akan kembali lagi Jadi jangan kembali-mali Tetap di obrol-obrol Spesial Pilkara Serentak 2024 Menuju Aisad Intro Kembali lagi di obrol-obrol Spesial Pilkara Serentak 2024 Menuju Aisad Pak Rony Siap Mas Tori Pastinya di Pilkara Serentak 2024 ini Kontestasi Pertarungan yang Pastinya akan seru juga ya Di Pacitan Panjirkan menggandeng Sosok Namanya adalah Pak Wahyu Sabtono Hadi Yang ternyata juga punya Background militer Sebelum melihat Background militernya Panjirkan melihat Sosok Pak Wahyu Sabtono Hadi ini Seperti apa sih Pak? Saya Melihat Pak Wahyu Sabtono Hadi ini Adalah orang yang humble Walaupun beliau berpangkat Terakhir Kolonel Kurna Wirawan Tapi beliau humble Sondah hati Tidak sombong Dan bisa membawa dengan masyarakat Artinya tidak Terus Kolonel itu kan jabatannya Sudah tinggi ya Di bawah jenderal Oke Jadi tidak terstamata Di atasan kepada Anak buah itu Tidak Tapi bisa bermasyarakat Dan beliau memang Orang asli Pacitan Tapi kebalikannya Beliau SD SMP SMA Di Pacitan Lalu keluar daerah Kalau saya kan SD SMP SMA di Jakarta Lalu masuk ke Pacitan Jadi kebalikannya Dan beliau memang Pengen membaktikan diri Di Pacitan Setelah memang purna Jadi Niku juga Hal yang membuat saya Tertarik pada beliau Karena Karena ini Pasangan Sipil dengan militer Ini kan sekarang Sudah jarang Sipil militer Sudah jarang Harapan saya Dengan dengan sipil Dan militer ini Satu sisi saya sebagai politisi Dan sebagai militer Ini kita bisa saling Membackup Membackup Mengisi kekosongan Di antara kita Karena politisi ini Kita mungkin punya Pengalaman di bidang Pemerintahan Dengan masyarakat Tapi beliau Satu sisi ini kan Juga punya pengalaman Di bidang Apa Kepemimpinan Biasanya kan Kalau Hal-hal yang mengenai Kebencanaan alam Itu biasanya kan militer Lalu mengenai Covid Itu militer Apa segala macam Kan biasanya TNI-Polri kan begitu Tarapan saya Dengan bergandingan Nanti bisa kita Saling menciptakan Satu Perpaduan kepemimpinan Yang lebih baik Dan satu sisi juga Beliau Militer Intinya Kita Biasanya kan Bupati Salip-salipan Kalau sudah diberjalan Biasanya ada Ketidah harmonisasi Itu Kayaknya dirasakan Di beberapa Daerah Harus kita Aku Sampai ada yang Lapor-laporan juga Kalau disini kan Beliau itu kan Sifatnya juga Loyalan Jadi harapan saya Nanti kita bisa Berjalan bergandingan Kalau memang kita Diberikan amanah oleh Setia Allah Ya kita bisa Dua periode Nanti Bisa Menggantikan Begitu Jadi Harapan saya Nanti kita bisa Berjalan terus bergandingan Tidak padanya Konflik-konflik internal Jadi Kalau Tadi kebalikannya Kalau Pak Rony Ini memang Dari Lahirnya di Jakarta Kemudian pada akhirnya Stay di Pacitan Dan Ingin mengabri ke Pacitan Kalau Pak Wahyu ini Asli Pacitan Asli Pacitan Yang pada akhirnya Karena tugas-tugas Di kesatuan Kuliah di luar kota Ya Mengharuskan ke luar kota Tapi mau Kembali lagi loh Ke Pacitan Ini yang cukup menarik Dan cukup luar biasa Bahwa Biasanya memang Ada beberapa Orang yang Sudah merasakan Zona nyaman Di kota lain Sehingga pada akhirnya Ah ngapain Pulang ke kampung Gitu kan Biasanya Tapi ini Masih mau pulang ke kampung Halaman Dan mau mengabdi Ke masyarakat Tapi menarik juga Bahwa Pak Jirangan Tadi bilang Menyeimbangkan Antara porsi Sipil Dan juga Militer Secara konkret Mungkin Mungkin ada beberapa Peran-peran Dari background Militer Dari Pak Wahyu ini Yang bisa dimaksimalkan Di pemerintahan nanti Misalnya Pak Jadi begini Sesuai dengan Undang-Undang 23-24 Tentang pemerintahan daerah Salah satu tugasnya Wakil Bupati adalah Mengadakan pengawasan Jadi pengawasan Di wilayah-wilayah Ke desa-desa Dan sebagainya Untuk melihat Bagaimana pembangunan Berjalan Bagaimana APBD APBD Dan sebagainya Dan Itu saya harapkan Nanti bisa dilaksanakan Untuk beliau Dengan lebih efektif Jadi beliau Nanti di bagian lapangan Saya di bagian pemerintahan Sampai di tingkat pusat Dan satu sisi beliau juga Terakhir di Inspektorat General Jadi beliau tugasnya adalah Bagian pemeriksaan keuangan Jadi nanti juga di lapangan Harapan saya juga bisa Nanti pemeriksa APBD Keuangan desa Dan sebagainya Di lapangan Dan pastinya mungkin Dari background militer Yang dimiliki oleh Pak Wayu Ini mungkin ada beberapa Sikap-sikap Atau Ketegasan-ketegasan ya Karena background militer ya Jadi Ada beberapa Hal yang memang Harus tegas gitu Keputusan-keputusannya Memang Jadi saya bisa nanti Menyerahkan Tugas Delegasi tugas itu Juga lebih 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 nyaman juga Iya Tapi seyakin itukah Pak Roni dan juga Pak Wahyum Katakanlah Misal memang Diberikan amanah oleh rakyat Menjadi Bupati dan juga Wakil Bupati Pacitan Akan selalu Mesrah dan harmonis Di sepanjang waktu Itu akan kita usahakan Dengan istri aja Kadang-kadang kita berantem Betul Betul Apalagi bukan dengan istri Tapi kan tergantung bagaimana Kita bisa saling memberi Dan saling menerima Egoisme Egoisme diantara kita juga Bisa kita jaga Oke Oke Kembali ke Pertarungan Pilkada Ini menarik ya Pak Roni Bahwa Panjenengan diusung oleh Tiga parpol ya Iya PKS P3 Nasdem Nasdem Sementara Lawan Anda Ada sekitar 13 partai politik Ini koalisi Jumbo Versus koalisi Minimalis lah Mungkin bisa dibilang gitu Tapi Harus saya akui juga Bahwa di beberapa daerah Koalisi Jumbo ini juga bisa Kalah Koalisi minimalis ini juga bisa menang Begitu juga sebaliknya Kalau kita melihat secara kuantitas Memang koalisi Jumbo Ini pasti menang nih Koalisi minimalis Ini pasti kalah Walaupun juga belum tentu juga Bagaimana pada akhirnya Panjenengan memaksimalkan Koalisi yang ada di tiga partai politik ini Untuk bisa memaksimalkan mesin partai Untuk bisa memaksimalkan soliditas Di antara partai dan lain-lain Jadi yang pertama Untuk masalah partai pengusung Memang kita tiga Yaitu PKS, Nasdem, dan P3 Tapi kita juga ada partai pendukung Non-parlemen Yaitu Partai Umat dan Partai Kebangkitan Nusantara Atau PKN Jadi kita total ada lima Sana ada tiga belas Sana ada enam partai parlemen Dan tujuh non-parlemen Tapi dalam perjalanan waktu Kemarin sekitar seminggu yang lalu Yalhamdulillah kita mendapatkan tambahan dukungan Jadi empat partai non-parlemen Dari sebelah ini pindah ke kita Dan mereka menyatakan bahwasannya mereka melihat perkembangan situasi di Pacitan Mereka mendapatkan aspirasi masyarakat Akhirnya empat partai non-parlemen tersebut bergabung dengan kita Yaitu ada Partai Buru, ada Garuda, ada PSI, dan juga ada PBB Oh sekarang di pihaknya Ya jadi kita total ada sembilan Sana sembilan Dan kita ditambah lagi satu dukungan Yaitu dari Ormas Projo Juga mendapatkan dukungan dari Ormas Projo Harapan kita Nanti kan Projo ini kan juga punya jaringan Sampai ke tingkat pusat Harapan kita nanti ketika membangun Kita juga punya jaringan tingkat pusat, provinsi Sehingga kita bisa Meroyok pacitan Dan memang juga benar yang dikatakan oleh Mas Tori Bahwasannya disini memang partai ini kan hanya sebagai kendaraan politik Betul Jadi kita bicara pilkada Ini itu berbeda dengan kita bicara dengan pilihan legislatif Pilihan legislatif orang Oh saya orang biru, saya milih caleg sini Saya orang kuning, saya milih caleg nomor tiga Saya orang merah Tapi ketika ada Paslon itu adalah peserta pemilunya Kalau dipilihkan peserta pemilunya adalah partai Jadi memang berbeda Dan memang kenyataan yang ada Masyarakat juga sudah bisa memilah dan memilih Artinya disini mereka tidak melihat lagi partai Tapi itu figur Yang itu kita lihat di contoh Yang gak jauh-jauh lah, Ponorogo 2020 yang lalu Pak Giri dari Demokrat mau maju Gak dapat rekom Beliau akhirnya maju dengan sembilan partai Pak Ipong Ponorogo itu dengan 36 kursi Ya Pak Giri, maaf Bukan sembilan partai Tapi sembilan kursi Tapi pada akhirnya masyarakat memilih Pak Giri Artinya partai disini Ya sebagai kendaraan politik Tapi yang penting adalah Bagaimana masyarakat itu bisa memilih dan memilih Dan kita disini dengan tiga partai Dan ditambah dengan Tambahan enam Tambahan enam partai non-parlemen Ini kita juga membentuk relawan Relawan itu adalah Dari masyarakat non-partai Jadi disini kita juga Mengakomodir masyarakat Sekali lagi berangkatnya saya ini adalah Berangkat karena aspirasi masyarakat Jadi ini merupakan satu gerakan rakyat yang menginginkan sebuah perubahan dan pacitan Jadi memang kita memadukan antara partai dengan relawan Itu semacam itu Dan kita ya harapannya Relawan dan partai nanti bisa terus juga bekerjasama Karena memang Pilkada Sentak ini memang agak membingungkan Satu sisi ya kita Pilkada Pati Pacitan Tapi satu sisi Gubernur Jawa Timur ini partai ini beda-beda lagi Yang tadinya sini temenan sini beda Ya sebenarnya menariknya politik disitu ya Seninnya politik itu disitu Dalam arti memang ada beberapa partai yang mungkin di pusat itu seolah-olah Wah ini nggak sejalan gitu Tapi di daerah ini justru mereka bekerjasama untuk bisa memenangkan Sosok-sosok memang yang diusung dan dipercaya Dan ya seninya politik memang disitu Isu deli suri tempe gitu ya Isu dati musuh Soreni dati konco Begitu juga sebaliknya Kayak gitu Dan usaha-usaha untuk bisa memaksimalkan mesin partai Tadi sudah dikatakan sama Pak Aroni Bahwa ada beberapa relawan-relawan juga yang dimaksimalkan Dan juga disinergikan dengan partai Ada relawan projo juga tadi yang membantu Dan ya saya pikir memang Sepertinya jawaban paling akurat memang ya di bilik suara nanti Maksudnya memang koalisi itu ya Secara visual aja mungkin Mungkin kita melihatnya secara kuantitas mungkin Sekian-sekian Tapi kata hati nanti nggak tahu Terus Coblos Ternyata hasilnya bisa beda gitu ya kurang lebih ya Oke Semakin menarik pastinya Masih ada segmen berikutnya Di program obrol-obrol spesial Pilkeda Serentak 2024 Menuju air satu Jadi jangan ikman-manah Kita akan kembali Kembali lagi di obrol-obrol spesial Pilkeda Serentak 2024 Menuju air satu Dan masih juga bersama dengan Mas Roni Jangan lupa ya mas Biar muda Biar muda ya Oke Pak Roni Oh iya kalau ngomongin pacitan itu saya Kok Pak Roni lagi? Oh mas tetap mas ya? Oke kalau gitu Tetap mas ya? Oke mas Roni Mas Roni kalau ya ini curhatan dikit lah Dari seorang presenter yang cukup mengagumi potensi pacitan ya Saya beberapa kali juga ke pacitan luar biasa sekali Pantai-pantainya Saya yang pantai yang di atas itu apa Pak Roni? Kasap Kasap Nah ini juga salah satu hal yang cukup ngangenin juga lah ya Siapa tau jadi dalam waktu dekat bisa kesana lagi lah ya Ada beberapa hal-hal yang unik gak sih di pacitan? Rekomendasi kuliner mungkin? Kuliner? Ya kita punya tiwul, ada sambal setan juga Itu jadi sambal bawang pedas enak Lobster juga banyak Oh iya enak banget Jadi ngangenin lah makanannya enak Karena itu fresh dari laut Betul, betul Ada beberapa potensi pantai yang masih akan dikembangkan gak sih Pak? Banyak Banyak Jadi saya sendiri malah sampai enggak apa gitu Jadi banyak potensi pantai yang ada Cuman memang kita akses jalannya yang kearasan itu memang harus dibedah gitu Oke Dia membutuhkan pembiayaan yang cukup banyak juga Lagi-lagi akses ya Pembiaya akses biar wisatawan itu juga semakin lama untuk menjangkaunya gitu Oke Pak Roni Back to the topic Ah Pilkada Serentak 2024 akan kita jelang Yang pastinya kita harus sama-sama sadar bahwa Pilkada juga merupakan kontestasi Merupakan satu apa ya Challenge juga ya Bahwa ini nanti pasti akan ada yang menang dan pasti ada yang kalah Seberapa siap untuk menang dan seberapa siap untuk kalah Karena tentunya ini banyak, ada banyak resikonya juga kalau menang ataupun kalah Jadi sebelum ke arah sana mungkin juga saya sering ditanyakan oleh orang Nah kan demokrat sudah mas haji Saya sering katakan juga kepada masyarakat Di sini kita itu tetap mencintai PSBY Kita hormat kepada PSBY Kita bangga kepada PSBY sebagai orang pacitan yang menjadi presiden dua periode Jadi kita tidak melawan PSBY Kecuali beliau mencalongkan itu sebagai bupati Tidak mungkin Tapi yang kita lawan di sini adalah Masyarakat Nur Bayu Yaji Jadi di sini kita harus bisa menghilangkan Kok diadu-adu semacam itu Ini biarkan rakyat memilih berdasarkan Figur yang dirasa bisa mempaksikan ke depan lebih baik Berarti memang ada Sempat ada selentingan omongan-omongan seperti itu Pak Iya, karena memang wajar Karena memang Pak Citan kan erat kaitannya dengan demokrat Erat kaitannya dengan Pak SBY Jadi seakan-akan kalau melawan demokrat berarti melawan Pak SBY kan Kita ingin mendapatkan simpati masyarakat Bukan ingin melawan seseorang Kita berebut meraih simpati masyarakat Dan terkait dengan siap menampau-siap kalah Itu tadi ketika saya pertama niat Kita yakin saja kepada Gusti Allah Kalau memang Gusti Allah memang menangkan saya Saya siap menang Tapi kalau Gusti Allah tidak menangkan Memberikan yang lain ya siap juga Oke, oke Ini kita ya, dan penting kita bisa berija dan berdoa Itu aja Intinya untuk siap pun kalah Untuk kalah pun siapa ya? Ya insya Allah siap Jadi itu pengalaman juga saya di Pilek berkata beberapa kali Ya 2009, 2014, 2019 itu kan saya tidak pernah beli suara Jadi saya tidak mau beli suara per orang berapa itu membuat Tapi untuk umum Ya tetap mengeluarkan uang ya Berapa seksimen, berapa untuk hadro, berapa untuk ini Tapi tidak untuk beli suara Oke Dan itu memang ya cukup risikan juga Ya Karena ternyata banyak bom-boman itu Tapi ya kita pasrah Tapi yang gila dengan pasrah itu ternyata Suara saya setiap periode itu semakin meningkat terus Walaupun tidak beli suara Itu yang membuat saya keyakinan juga Ya memang di kersani ya Jadi ya Setidaknya setiap tahun elektabilitas dan juga popularitas tetap akan ada peningkatan Pak Atau mungkin nanti di next misalnya Kalaupun kalah nih misalnya Next pasti jadi Kayak gitu Misalnya Tapi Pak Kita berada-ada juga Karena ini juga masih belum nyoblos juga ya Kita berada-ada Pada akhirnya seorang Mas Rony ini menang gitu ya Menjadi Bupati Pacitan Ini kan juga ada resikonya Pak Resikonya adalah siap untuk dikritik Seberapa siap aja dengan untuk dikritik dan menghadapi hujatan-hujatan dari masyarakat Mungkin di sosmed Mungkin apa namanya Masukan-masukan yang langsung yang mungkin cukup pedas kayak gitu Ya insya Allah selalu siap Karena juga sudah tadi itu Sejak 2009 kan sudah jadi anggota DPRD Kita tahu sendiri anggota DPRD kan juga kadang-kadang sering dihujat Ya 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 Pernah juga dihujat? Alhamdulillah ya Belum sih Oh belum pernah dihujat Tapi kritik-kritik saran masukkan oke Saya minta itu gini Ketika ada saran masukkan kritik Segera kita tanggapi Oke Jadi kita respon dulu Masalah solusi ini kita bicarakan Tapi ketika masyarakat memberikan saran masukkan atau mengkritik Kita respon Kita bertemu Kita ini Ya akan cair begitu Tapi ketika itu kita tanggapi Ya itu akan semakin memuncak Kita tanggapi apapun masalahnya Nah kita ketika bisa memberikan solusi kita kasih solusi Kalau belum bisa kita juga sampaikan di luar kewenangan kita Ya itu insya Allah semacam itu Jadi memang kuncinya adalah kita fast response Fast response Dan pada akhirnya respon yang cepat ini juga pastinya selalu dibutuhkan apalagi birokrasi yang tidak berblit-blit Iya Dan lagi-lagi masukan kritik saran yang konstruktif ini juga semoga juga selalu ada bahwa bahkan kalau misalnya ada masukan-masukan itu artinya panjirkan juga bisa semakin dimudahkan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat Dan jadi penanganannya juga mungkin bisa lebih dipercepat lagi Bentuk cinta masyarakat lah ke kepala daerah Kalau misalnya nggak dikritik nanti jangan-jangan udah cuek gitu kan Jadi memang tergantung dari sisi pandang kita Karena kritik itu saya butuhkan karena kan kita kan nggak bisa melihat yang real di bawah Yang berbahaya itu kan ketika kita menghadapi bawahan yang ABS Asal Bapak Senang Nah itu kan tau-tau mengerti sana bagus, sana bagus Atau nggak gitu Makanya kritikannya kan juga membuka mata kita Oh, kamu bilang bagus ini kok ada kritikan gitu Jadi akhirnya kan kita bisa saling cross-check Iya, betul Oke, terakhir Pak Aroni Harapan ke depan untuk terselenggaranya Pilkradaya Serat 2024 seperti apa Dan tentunya harapan untuk Kabupaten Pasitan Sekaligus, kasih closing statement Pak Oke Silahkan Siap, jadi harapan kami Pilkradaya Kabupaten Pasitan bisa berjalan dengan Luber dan Judil Langsung membebas rahasia jujur dan adil Dan harapan kami juga mentalitas ASN, TNI, PORIN, YUMZA kita jaga Sehingga Pacitan tetap kondusif Dan di closing statement ini saya mohon izin memberikan pantun Jalan-jalan ke kota Pacitan Jangan lupa beli jenang Dulu-dulur, mari kita rapatkan barisan Insya Allah Paslon 1 Roni Wahyu diberikan kemenangan Saka Oke Pak Roni, terima kasih banyak yang jelas atas kedatangannya Mampir-mampir ke Jawapos TV Madiun ya Dua setengah jam loh ini Ini tamu jauh dari Pacitan Pastinya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Sudah berbagi banyak hal yang positif juga ke kita Pemirsa Jawapos TV juga Semoga target-target yang juga sudah dipasang ini bisa benar-benar tercapai Apapun itu harapan-harapan yang baik Semoga juga bisa diijabah ya Dan tentunya semuanya demi kemaslahatan masyarakat Pacitan Jadi apapun itu pokoknya kalau demi kemaslahatan masyarakat Pacitan Kita selalu mendukung lah ya apapun itu yang terjadi Dan tentunya kemenangan bukan di milik Pak Roni Bukan di tangan Mas Aji juga Tapi kemenangan adalah milik masyarakat Pacitan semuanya Siapapun yang akan menang, masyarakat Pacitan adalah pemenangnya Terima kasih banyak Sekali lagi Mas Roni Mas Roni ya gak apa-apa Ya mohon bro Biar lebih mudah aja gitu Biar kayak kakak adik ya Terima kasih juga buat pemirsa Jawapos TV yang sudah menyimak obrolan kita Obrol-obrol spesial Pilkara Serentak 2024 Menuju A1 bersama dengan Mas Roni Wahyono SIP Calon Bupati Pacitan periode 2024-2029 Dan tentunya kita akan menantikan kebaikan-kebaikan apa Dan gebrakan-gebrakan apa yang akan dilakukan oleh beliau nantinya Dan terima kasih banyak untuk pemirsa Jawapos TV Semoga obrolan kita juga bisa menjadi inspirasi tersendiri Bisa menjadi insight positif untuk bisa menjadi inspirasi juga untuk masyarakat Dan akhirnya saya Otor Andromeda Mewakili kerabat kerja yang bertugas Mencapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda Sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya Di spesial Pilkara Serentak 2024 Menuju AESA Bye Sampai jumpa lagi di obrol-obrol episode berikutnya Terima kasih.